Mega bintang sepak bola asal Argentina, Lionel Messi sering muntah saat berada di lapangan maupun di luar lapangan. Lantas, mengapa hal itu bisa terjadi? Perlu diketahui sebelumnya, bahwa Lionel Messi mengalami muntah pertamanya di Laga Contra Real Madrid pada ajang Piala Super Spanyol tahun 2011. Messi kembali muntah saat membela Argentina dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2014. Kala itu, ia muntah di ruang ganti. Messi muntah lagi saat Argentina berhadapan dengan Rumania pada Laga Bersahabatan. Messi muntah di atas lapangan saat pertandingan baru berjalan sekitar 7 menit. Saya muntah adalah hal yang biasa terjadi. Itu sudah beberapa kali terjadi saat saya main bersama Barcelona. Itu bukan apa-apa. Ujar Messi Messi kembali muntah. Kali ini terjadi di final Piala Dunia 2014, saat Argentina bertemu Jerman. Dalam laga sepenting itu, Messi muntah menjelang berakhirnya babak pertama. Saya tidak tahu apa itu, tetapi saya memiliki seribu ujian. Saya hampir merasa mual hingga titik di mana saya hampir muntah dan kemudian hilang. Akan tetapi, Messi sekarang sudah terbebas dari persoalan muntah ini. Saya telah memakan banyak makanan buruk dalam beberapa tahun terakhir. Namun, saat ini saya telah mengubahnya. Ketika menginjak usia 20-an, saya memakan banyak coklat, kue-kue dari Amerika Latin, dan meminum banyak limun kemasan. Setelah menghilangkan kebiasaan itu semua, saya merasa sangat sehat sekarang. Sebelumnya, saya beberapa kali muntah-muntah di lapangan. Namun, sekarang semua hal itu sudah tidak terjadi. Sekarang, Lionel Messi sudah meninggalkan kebiasaan buruk tersebut untuk berlanjut mengonsumsi makanan dan minuman yang bernutrisi guna menjaga stamina dan konsentrasinya selama bertanding. Meski sebelumnya kerap mengalami muntah, namun hal itu tak menurunkan performanya di atas lapangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!